Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Hari ini kita bisa berjumpa lagi Insyaallah dalam keadaan Sehat walafiat Amin Ternyata kita sudah masuk tema 7 Kepemimpinan Kemudian kita masuk di subtema 3 Ayu Mampin Untuk memulai kegiatan belajar Alangkah baiknya Kita memulai dengan kegiatan berdoa Terlebih dahulu Nah seperti biasa Sebelum kegiatan berdoa dimulai Mari kita tata sikap kita Mulai dari duduknya Kemudian Adap kita berdoa Kita tadahkan kedua tangan kita Kemudian kita Membaca doa Doa Bu Yuni Pimpin dari sini Anak-anak di rumah Mengikuti Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim 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 Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas sirat al-mustakim Sirat al-ladhina an'amta alayhim Alhamdulillahirrohim 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 Nah tujuan pembelajaran Kalian pada hari ini ya Kita bersama-sama nanti Melalui kegiatan mengamati Siswa mampu mengidentifikasi Nilai-nilai persatuan dan kesatuan Pada bacaan tentang kepemimpinan dengan teliti Kemudian melalui kegiatan mengamati Siswa mampu mengidentifikasi Nilai-nilai keadilan yang dengan benar Nah anak-anak nanti latihannya Sudah Buyuni tuangkan di platform Kemudian kalian nanti disana Diarahkan untuk melakukan kegiatan membaca Menyelesaikan LKPD Kemudian kalian akan diukur kemampuannya Atau pemahamannya dari hasil capen belajar hari ini Melalui evaluasi harian Nah untuk lebih jelasnya Kita akan masuk pada materi Nah anak-anak materi Kita pada Pertemuan kali ini Yaitu Yang pertama Nilai persatuan dan kesatuan Dalam Pancasila Nilai persatuan dan dalam Pancasila Kira-kira sila keberapa ya? Iya Ada yang menjawab Nanti Kemudian contoh kegiatan menerapkan persatuan dan kesatuan Maaf ya disitu salah ketik Harusnya kesatuan Kurang N Nah baik Sekarang untuk materi yang pertama Nilai persatuan dan kesatuan Ya Seperti yang kalian ketahui Nilai persatuan dan kesatuan Itu merupakan inti Dari nilai sila yang ke Iya Sila yang ketiga Nah bunyinya bagaimana? Yaitu Persatuan Indonesia Nah anak-anakku Kemudian di Pancasila silai ketiga itu Memiliki kandungan Kandungannya yaitu disitu ada Upaya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI Nah disini Bu Yoni jelaskan secara tersirat Tidak dalam bentuk teks Bahwa Kesatuan atau persatuan NKRI Negara kesatuan Republik Indonesia itu dimulai dari lingkup yang paling kecil Ya Nah dimulai dari lingkup yang paling kecil itu yang seperti apa Bu? Ya dari keluarga Ya kemudian ke lembaga atau organisasi yang lebih besar lagi Ada keluarga kecil, ada lingkup RT, ada lingkup RW, kemudian ke kelurahan, kemudian ke kota, sampai dengan ke provinsi Dari provinsi kita pindah dari pulau satu ke pulau yang lain Dengan adanya sikap persatuan dan kesatuan Maka NKRI juga menjadi tujuan bahwa negara kesatuan akan terwujud apabila dari bagian terkecil sudah melaksanakan kewajiban dan haknya secara seimbang Nah nanti akan lebih jelasnya Kita akan berikan contoh satu persatu Nah dari sini ada yang ditanyakan Nanti apabila ada yang ditanyakan silahkan anak-anak menyampaikan bisa via WA pribadi pada Bu Yuni Ya Nah jadi nilai persatuan dan kesatuan ini merupakan nilai dari Pancasila-sila yang ke tiga Yang bunyinya persatuan Indonesia Di sini diharapkan kita bersatu Indonesia Maju, Indonesia Jaya, Indonesia Merdeka Oke Nah materi yang kedua yaitu di sini nanti kita akan belajar tentang contoh kegiatan mencerminkan persatuan dan kesatuan Satu kegiatan musyawara Anak-anakku di sini digambarkan sebuah organisasi ya Di situ ada meja persegi bukan meja buntar Meja persegi panjang di situ ada kegiatan musyawarah Ya musyawarah merupakan upaya menentukan keputusan atau mufakat berdasarkan kesepakatan orang banyak Nah dilandasi dengan rasa saling menghormati dan dikerjakan dengan lapang dada Nah jadi musyawarah ini digunakan untuk membahas sesuatu yang bentuknya umum Diikuti oleh banyak orang dan keputusannya juga diambil berdasarkan kata mufakat oleh banyaknya pendapat Nah untuk contoh berikutnya kegiatan Yaitu kegiatan kerja bakti Kerja bakti ini merupakan salah satu contoh Bagaimana upaya mewujudkan persatuan ya Jadi dari warga satu ke warga yang lainnya berkumpul menyelesaikan masalah di lingkungan tempat tinggal Nah kerja bakti ini merupakan upaya menyelesaikan suatu urusan umum Bisa berupa pekerjaan atau masalah secara bersama yang didesari dengan nilai sosial atau sayang terhadap sesama Kerja bakti dilakukan di lingkungan yang lebih kecil Misalnya di RT, di sekolah atau di rumah Jadi upaya memupuk persatuan dan kesatuan ini bisa dilakukan dengan cara kerja bakti Nah kerja bakti itu bisa di sekolah Misalnya kita membersihkan lingkungan sekolah Di rumah kita kerja bakti membersihkan lingkungan di rumah Misalnya ibu kebagian di dapur Kemudian anakku kebagian di ruang belajar Ayah di halaman depan Seperti itu ya Nah disini ada beberapa pertanyaan Bu bedanya kerja bakti sama gotong royong itu apa ya bu ya Nah kegiatan gotong royong Anak-anak kegiatan gotong royong ini sama halnya dengan kerja bakti Tapi gotong royong ini lebih pada suatu permasalahan yang luas dan besar Misalnya kegiatan gotong royong membangun tempat peribadatan ya Peribadahan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya Contohnya misal di lingkungan kita Kita berada di keluran kebun sari Kita membangun masjid Maka warga dari keluran kedung kandang Pakai saji Kemudian dari sukun Maupun dari kota sebelah Itu bisa membantu Baik dalam bentuk tenaga, material, atau materi lainnya Hal ini berbeda dengan kegiatan kerja bakti Kalau kerja bakti lingkungan RT Ya gak mungkin warga kelurahan kedung kandang Ikut kerja bakti warga kelurahan kebun sari Misalnya disini ada kerja bakti ya Di lingkungan sekitar islaminya Masa orang dari pakai saji ikut Saya kerja bakti membersihkan selokan disini Nah disitu ya Bedanya kalau gotong royong itu Untuk kegiatan yang lebih besar Atau lebih luas Kalau kerja bakti itu Bisa untuk hal-hal yang dalam lingkungan kecil Disini dicontohkan kerja baktinya Membersihkan selokan Ya Membersihkan lingkungan RT Kalau gotong royong membangun jembatan Antar Kota A dengan kota B Seperti itu ya Nah Oke anak-anak Untuk selanjutnya disini Untuk mencapai tujuan yang kedua Bagaimana sikap kita dalam kegiatan bersama Nah dalam kegiatan bersama itu Yang dimaksudnya ya ada gotong royong kerja bakti Atau musyawarah Kita harus bersikap seperti apa Nah sesuai dengan tema kita Kita belajar tentang kepemimpinan Kita belajar tentang sila ketiga persatuan dan kesatuan Nah disini mengajarkan bagaimana kita bersikap Ketika kita mau mewujudkan persatuan dan kesatuan Bagaimana kita bersikap ketika kita berada pada kegiatan bersama orang banyak Nah yang pertama Yaitu kita bersikap bijaksana Mau menerima dan mau melaksanakan hasil keputusan bersama pada saat rapat musyawarah Yang kedua Jika anakku suatu saat kalian menjadi seorang pemimpin Dalam kegiatan bersama kita harus mengutamakan sikap adil Adil disini boleh dalam pembagian tugas Pembagian hasil Dan pembagian apa lagi? Dan masih banyak lagi Ketika kita kerja bersama itu ada kegiatan-kegiatan yang harus kita petakkan Yang harus kita berikan kepada anggota kita sesuai dengan kemampuannya Nah adil disini yang dimaksud yaitu adil dalam segala hal Kemudian Yang ketiga Menjauhi sikap sombong sebagai seorang pemimpin Anakku Sikap sombong itu merupakan sikap yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dalam diri kita Segala sesuatu yang kita miliki saat ini Semua adalah miliknya Allah SWT Kita semata hanya diberikan nikmat untuk bisa menikmati Misalnya kita dalam keadaan berlimpah Berarti Allah memberikan izin kepada kita untuk bisa menikmati sesuatu lebih Nah apabila kita berada pada kondisi yang kurang Berarti Allah SWT memberikan kesempatan kita untuk bekerja keras Dan untuk mampu mensyukuri apa yang sudah kita miliki Nah dan masih banyak lagi ya sikap-sikap terkait dengan bagaimana kita berada pada kegiatan bersama Atau pada kegiatan yang melibatkan orang banyak Anak-anakku semoga nanti kalian bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana Tanggung jawab dan terjauh dari sikap-sikap yang kurang terpuji Seperti sombong dan sikap tidak terpuji Disini tadi ada satu lagi ya Toleransi Mungkin kalian memfasilitasi Nah baik karena kesimpulan belajar pada kegiatan hari ini Yang pertama yaitu kegiatan yang mencerminkan perilaku Menjaga persatuan dan kesatuan Yaitu kita bisa melakukan kerjasama Gotong royong, musyawarah Kerja bakti merupakan salah bentuk upaya ya Nah kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilakukan di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat Kegiatan di atas ya kerjasama Gotong royong, musyawarah merupakan aplikasi atau penerapan dari nilai Pancasila-sila ketiga yang berminyi Persatuan Indonesia Dan anakku kesimpulan yang terakhir Menjadi seorang pemimpin harus bisa dan berusaha adil dan bijaksana Bijaksana itu dalam mengambil keputusan Dalam memberikan tugas Dan masih banyak hal lainnya Baik anak-anak Mungkin itu kegiatan belajar kita pada hari ini Pada materi PPKN Nanti akan kita lanjutkan melalui WA Group Anak-anak akan diarahkan pada link KBM Buku yang ada di WA Group Nah apabila ada kurang lebihnya dari Bu Yuni menyampaikan materi pada hari ini Bu Yuni mohon maaf yang sebesar-besarnya Semua kesalahan berasal dari khilafnya Bu Yuni Dan ketika ada kelebihan itu semua milik Allah SWT Baik anak-anak kita akhiri hari ini Pembelajaran dengan membaca doa kafaratur majelis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la illaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Alhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih telah menonton!